Bermain game itu menyenangkan, tapi akan lebih menyenangkan jika kamu ditemani wanita cantik. Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Gimana kabarnya? Sehat baik? Dompet aman kan? Ya jelas lah, orang jomblo itu duitnya banyak. Oke, pada video kali ini gue akan memberikan informasi yang bagus buat kamu, khususnya yang suka dalam melakukan prank saat bermain game online. Jadi, di video kali ini gue akan merekomendasikan aplikasi pengubah suara saat bermain game Android, dan ini cocok juga untuk kamu yang suka dalam melakukan prank. Tapi, tapi, tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi, oke? Jadi, tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke videonya. Robofox Voice Changer Aplikasi pengubah suara saat main game online ini memiliki tampilan yang sangat bagus, simpel, dan lumayan banyak fiturnya. Dimana aplikasi ini menyediakan 30 lebih macam suara yang lucu, unik, hingga suara menyeramkan. Ada tiga mode berbeda yang bisa kamu gunakan, yaitu Real Time Recording dan Parrot. Jadi, selain bisa digunakan untuk game, kamu juga bisa membagikan hasil rekaman suaramu dalam bentuk file atau bisa juga dijadikan ringtone. Tapi sayangnya aplikasi ini tidaklah gratis, melainkan berbayar. Tunggu dulu. Sebagai orang yang cerdas dan memiliki cita rasa nusantara yang tinggi, maka kamu bisa mendapatkan versi yang... Bajar kan? You know what I mean, kan? Hehehe, boy. Tapi akan lebih bagus jika kamu mendownload versi yang berbayarnya. Biar boyah. Voice Changer Mix for Gaming Oke, aplikasi pengubah suara ini terdapat 14 efek suara berkualitas tinggi yang dihasilkan dari aplikasi pengubah suara saat main game online. Ini dikarenakan aplikasi ini memiliki noise gate filter, di mana semua suara tersebut akan tetap berjalan di latar belakang dengan baik walaupun layar sedang off sekalipun. Oke, sejatinya aplikasi Voice Changer Mix for Gaming ini diperuntukkan untuk perangkat gaming seperti PS4, PC, dan juga Xbox. Namun, dengan perangkat tambahan ya, aplikasi ini bisa digunakan untuk smartphone Android juga. Hal ini dikarenakan di Android tidak mengizinkan dua aplikasi bersama-sama menggunakan satu mic, sehingga butuh perangkat Android lain, dan Yesplitter untuk menjalankannya. Bagi yang nggak tahu Yesplitter itu bagaimana, inilah contoh gambarnya. Eh, bukan yang itu gambarnya, maksud gue yang ini, bro. Dan layanan yang compatible dengan aplikasi ini adalah PC Gaming, Xbox Gaming Controller, PS Gaming Controller, game mobile, Skype, Discord, Coldplay, dan juga panggilan telepon juga bisa. Voice FX Voice FX adalah aplikasi pengubah suara saat main game online di Android yang cukup direkomendasikan untuk kamu. Di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang cukup simple dalam merubah suaramu menjadi apa saja, termasuk suara perempuan. Fitur-fitur andalannya cukup banyak, diantaranya pengubah suara secara live, streaming microphone ke game, dan masih banyak lagi, bro. Tapi kalau gue boleh berpendapat ya, untuk fitur pengubah suara menjadi wanitanya, masih perlu diperbaiki lagi, bro. Dikarenakan gue coba iseng-iseng prank saat main game online pakai aplikasi ini, eh malah dikatain banci sama satu squad gue, kan anjir. Boro-boro jadi hode gue. Tapi gue aku ya, untuk aplikasi ini tergolong bagus juga, dikarenakan memiliki pilihan suara yang banyak yang bisa kamu pilih secara bebas, dan penggunaannya yang simple dan juga mudah. Jadi, jika kamu tertarik, kamu bisa mendapatkannya di Playstore. Oke, jadi itulah aplikasi yang bisa mengubah suaramu saat bermain game online di Android. Semoga bermanfaat. Oh iya, gue cuma mau mengingatkan saja ya, jika kamu menggunakan aplikasi pengubah suara, mending kamu kunci kamarmu, agar tidak kejadian seperti yang gue alami. Wait a minute. Yang penasaran, kamu bisa cek video gue yang cara merubah suara menjadi loli. Apes banget gue, anjir. Bro. Oke lah ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gue admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video. Bye.